Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel VAL Terlengkap dan terlambat, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Yoi, gue semangat banget hari ini, kenapa? Karena hari ini gue bakal ngambil City Hatchback kita yang ada di Ferrari Jockey Bubur Konon katanya sudah selesai, nah makanya sekarang gue langsung datang ke sini, gue samperin langsung Itu ada si babang, babang! Yoi, babang kita makin ganteng eh, makin mudik, makin gentrik Amin Amin Babang, iya bang Kemarin telpon katanya udah beres Udah bang Apa bener nih udah beres? Udah bang, intip dulu lah Intip dulu ya? Langsung aja kita intip nih Boleh bang Cuman sebelum kita intip, ayo mau nanya dulu dong Apa tuh? Ini City Hatchback ini kan termasuk mobil baru nih babang Betul Udah banyak belum ngerjain? Udah beberapa sih bang Udah beberapa? Ya Rata-rata apa tuh babang? Interiornya dikerjain apanya tuh? Biasanya? Kalau City Hatchback yang lain? City Hatchback yang lain rata-rata retrim sih bang Oh hanya retrim bagian Nah Ini kan punya bocoran nih Sebenernya Si apa namanya Kulit Bukan kulit ya, apa sih istilahnya? Kalau joknya City Hatchback itu kan dia udah ada 3 bahan kan yang dipakai kan? Iya, bener Nah itu kan kalau gak salah ada fabrik Ya Terus ada Sweat ya? Sweat sama satu lagi microfiber ya? Sintetik 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 Nah yang pertama mungkin orang khawatir Ketumpahan makanan minuman Oh Soalnya kalau udah bahan sweat sama fabrik Kalau ketumpahan minuman tuh Susah banget ya Bener Yes, 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 oke Apalagi yang mungkin punya anak-anak kecil Oh iya punya baby lah Anak kecil Balita segala macem Ya kadang-kadang kan Wah mau es krim Beli ke Maggie Ya kan Jangan Seruput, seruput, seruput Jatuh aja dikit-dikit gitu kan Netes-netes Oh makanya mereka kebanyakan ganti microfiber Supaya lebih mudah dibersihkan Betul Berarti secara tidak langsung ini Salah satu kelebihan bahan microfiber ya? Betul Lebih mudah dibersihkan Betul bang Oke Nah Bagi kalian nih yang punya CTH bag Punya anak kecil segala macem Ya Daripada nih Karena bukan apa-apa Kalau bahan fabrik Bahan sweat itu udah ketumpahan air Terus kena Kena apa sih bapak namanya Cairan-cairan yang Ya Entah susu Ya kan Susu segala macem Itu baunya bakal nempel Bener gak bapak? Karena dia meresap Baunya nempel ke joe kalian Nah itu bisa menyebabkan Mobil kalian jadi Kurang sedap Bener Nah kalau udah kayak gitu repot Lebih banyak mencegah daripada Mengobati Apalagi yang doyan-doyan ngerokok tuh Kalau rokok pun juga nempel bang? Ke bahan fabrik itu nempel Kalau ke bahan fabrik nempel? Ya Oke siap Nah langsung kita cek aja sekarang CTH bag kita udah jadi seperti apa? Susu Susu Unboxing dulu lah Unboxing dulu Kita buka dari sebelah kiri dulu ya Yoi bang Susu Wuhuhuhuhu Wuhuhuhu 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 Mantap Nah untuk yang ini kita pakai bahan Yang ini Yang pinggir kelilingnya Mikrofiber Door trim Center console box Ini Dashboard Itu pakai bahan mikrofiber dari Vision Premium Levante Vision Premium Levante Yang pasti ini yang Yang tipenya Napa Napa Ini Napa ini kalau gak salah tuh udah Apa namanya Teksturnya halus Betul Iya memang lebih halus sih sebenarnya Betul Kayaknya obri kita gak pakai kayak gini ya? Pakai dong Yang obri juga gini ya? Tapi kayaknya lebih bagus ini Napa yang? Lebih bagus ini kayak ini Karena ini barang baru pak Obri udah barang 2 tahun lalu ya? Iya Bener Bener Terus bagian tengahnya ini kita tetap pakai suede Betul Ini suedenya apa nih pak bang? Jadi ini pakai suede Alcantara bang Alcantara punya Alcantara Intali bang Nah si suedenya ini memang Kalau misalnya teman-teman lihat nih secara terang begini Betul Dia ini warnanya terlihat warna biru Betul bang Agak kebiruan gitu loh Jadi gak yang full hitam Kenapa? Karena memang supaya ada gradasi warna dari si jok-joknya si City hangbag ini Betul Wah ini memang babang itu paling fitter Gue harus akuin Ahami Babang kita ini Kalau mainin perpaduan warna Emang paling top Paling top care Terbukti Tapi memang Karena balik lagi Bang kok kayaknya ganti nih Tapi kok kayaknya kelihatan kayak standar gitu ya kan? Betul Gini boy Jadi kalau kita modifikasi mobil Tetap harus kita lihat Tujuan kita apa Gitu loh Mobilnya mau kita bikin genrenya apa Contohnya nih kayak gue Gue kan lebih ngajarnya kan ke arah sporty racing gitu kan babang Betul Yaudah Jangan norak-norak Iya kan? Satu warna hitam Benangnya pake warna merah Ini benangnya merahnya bagus banget sih Iya Jadi nyocokin sama body mobil gitu nih Iya bener Jadi simple itu gitu loh Beda cerita kalau misalnya Contohnya kalau kayak kemarin tuh Babang bikin mobil keren banget tuh Wih Punyanya si Ritwan Wih Veloz ya Veloz Veloznya dia keren banget loh Kalau dibikin sama babang Veloz Royce Veloz Royce Nanti masuk ke infotece dikit ya Yoi Ada Veloznya keren banget Di bagian dalemnya berani main warna Betul Ya itu boleh Karena memang tujuannya adalah ke elegan Betul Ya jadi penting Tapi memang babang ini memang yang jago sih Ini gue gak intervensi sekalipun Gue gak ikut-ikutan milih warna Dia cuma bilang Di lo pengen genrenya apa nih Kita genrenya pengennya sporty lah babang Iya street race Kan Aldir Air kan Iya Aldir Racing Makanya kita bikinnya kayak begini Ini top banget sih keren Jadi sweat ini Boleh dibilang menunjukkan aura racingnya sih dapet bang Aura sportynya keluar ya Apalagi kalau kita Nanti mungkin diambil footagenya juga Kalau dia tanpa lampu Jadi kalau tanpa lampu itu Dia warnanya bener-bener Keliatan hitam ya Tajemnya Aura sportynya tuh keluar bang Terus memang kemarin gue refresh Nih liat dong Zat 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 Ada brandnya sekarang Ferrari jok tibubur Bang lu kalau misalnya nanti pindah Lu susah lupa bang Oh kenapa tuh bang Iya maksudnya diganti Ferrari jok depok gitu Ferrari jok emang Iya 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 Jadi jangan pindah bang Dimari aja Satu komplek Amin Kalau bisa nambah ya bang Iya bener Jangan pindah ya Nah untuk joknya sendiri Ini juga kita ganti Ini kita ganti Pakai Audi S-Line Betul Yang dimana jok ini sebenarnya Udah pernah kita pakai di Obri Di Honda Brio kita Betul Kenapa kita pakai lagi Karena Ketagihan Ketagihan Sumpah gak bohong Jadi kemaren Kita udah sempet-sempet fitting ya Babang ya Betul Beberapa model jok Jok yang BMW seri 5 Seri 7 Udah sempet kita coba-cobain Tapi gak tau kenapa Hati itu gak bisa Kalau udah kenyamanan itu Gak bisa dibohongin Kenyamanannya adanya disini Akhirnya bang Udah lah babang Audi S-Line lagi Ada gak barangin Jadi abang ini Tipe orang setia Sampai milih jok pun setia Setia Makanya yang jadi istri gue Pasti seneng Amin Kok lu ketawa Bel Maksudnya apaan Ketawa dia Tengah ngejar Aduh Gugel banget ya Dan yang pasti Ini jok elektriknya Sudah dilengkapi dengan fitur Maju mundur cantik Betul Maju mundur cantik Belakang Ini bagian Rebah Udah ini Udah gitu bisa dinaikin juga Bagian bawahnya nih Bisa tilt Nah ini tilt up Bagian depannya doang Atau bisa ke bagian belakangnya Dinaikin Jadi kalau bagian belakang itu Biasanya buat yang cewek-cewek Seneng bawa mobilnya Agak tinggi Agak tinggi Ya untuk cewek-cewek Jadi ya ini enak juga sih Bisa betul ntar bini gue mau pake mobil kan Dia lebih nyaman Terus kalau buat Selalom atau drifting Biasanya mereka senengnya tinggi Rendah Rendah malah ya Rendah Karena semakin rendah itu Semakin berasa geforce dari mobilnya Oh gitu bang Iya Karena kan ketika kita selalu Kita butuh ngerasain pantat mobil ada dimana Oh gitu Iya dong bapak Biasanya lebih rendah Karena waktu itu ada drifter Apa slalom yang disini Dia pengennya tinggi Beda-beda sih Beda-beda style Kalau slalom Lebih tinggi lebih enak Kalau slalom Kalau drifting Tapi kalau drifting Lebih enak rendah ya Karena kalau slalom itu Kita benar-benar butuh tegak bapak Oh yaudah Tegak Tegak begini nih Ajarin gue drifting deh Kalau drifting Ajarin sama yang kono Kalau kita belum ahli Oke Oke ini bagus banget Joknya udah keren banget Terus dia ada fitur lumbar bang Fitur? Oh iya nih nih Di bagian punggungnya sini nih Nih yang depan bang Jadi lumbarnya itu ada Empat channel bang Jadi Yang ngembang ya Jadi channel pertama Dia buat ngedorong ke depan Channel kedua Itu buat naikin ke atas Ini bagian sininya nih boy Terus channel ketiga Yang bawah buat turunin ke bawah Nah yang keempat Itu buat tenggelemin Buat kalau gak mau pake Jadi di bagian sininya juga ada pengaturannya Nah ini bagus nih Kayak misalnya kita-kita yang punya penyakit punggung Gue Gue kagak punya penyakit punggung sih Cuman kadang-kadang Posisi nyetir itu menentukan segalanya Betul Jadi kadang-kadang ada yang perlu didorong Mungkin bagian tengah sininya agak didorong ke depan Betul Nah inilah salah satu keunggulan Kalau kita pake jok yang nyentrik Jok elektrik Itu semuanya bisa disetting Sama satu nih yang abang lupa nih Apa tuh? Slide pahanya dong Wah iya bener juga Ini bagian sini nih Tarik bang Ini bisa dibuka tuh Kalau ini kita gak perlu diajarin lagi sih Karena kita udah pake Jadi ketika slide paha ditarik Kita pengen tidur Kita angkat paha depannya nih Enak banget nih Bener Jadi kakinya agak keangkat gitu ya Tuh Jadi ibaratnya bisa segala macem gaya nih Dimari Kok lu ketawa Gaya duduk Iqbal Dikata gaya yang lain Oke Babang sekarang kita lihat bagian di belakangnya Ini depannya kan UD Seperti biasa Kalau misalnya modifikasi itu harus serasi Yuk kita lihat bagian belakangnya Nah Ini deh bagian belakangnya Sini babang Jauh 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 babang Jadi Ornamen di belakang itu Dibikin menyerupai sama jok depan Betul Jadi dia digabungin Antara microfiber Dengan Vision Vision Levante Digabungin sama Sweat Sweatnya Udah gitu Motifnya dibikin sama Betul Depan sama belakang dibikin sama Jadi seakan-akan tuh joknya sama Ya Padahal kagak ya Iya Beda Jadi Siti rasa Audi nih Iya Yang depan Audi Yang belakang Honda Nih bagian sininya juga dibikin Ini tanpa merubah apapun ya babangnya Iya bang Jadi dengan kondisi standar Sudah bisa Tinggal diganti Nah Kalau kalian mau Red trim Disini salah satu pilihan tempatnya terbaik Karena selain bahan yang dipilingnya juga bagus Yang kedua Motif-motifnya juga banyak banget Lebih variatif lah Motifnya lebih variatif Dan pengerjaannya juga gak cukup lama kok Ini kita kurang lebih hampir satu mingguan emangnya 10 hari ya 10 hari kerja Selesai semua Beres Nah sekarang tinggal Masalah Nih yang head race nih bang Oh iya Head race-nya juga sudah dimodifikasi Karena kemarin itu Kalau Honda City Hatchback Ini salah satu kekurangannya adalah Head race bagian sininya itu keras banget Betul Jadi kalau orang dikasih ya Penumpang di belakang tuh Aduh Keras banget Nah ini sudah dimodifikasi Ini diganti apa dimodif bang? Jadi head race-nya tetap standarnya Busanya tetap standarnya Nah kita Di lapisan bahan yang Kita pakai Kita lapisin dengan busa yang treatmentnya empuk bang Oh oke Jadi di tempat kita Bukan cuma hanya Bisa mengganti bahan Tapi Kita ada juga treatment Busa empuk bang Oh Busa ini bukan hanya untuk Head race kan? Maksudnya untuk jok juga bisa berarti kan? Bukan jadi buat keseluruhan jok juga bisa bang Untuk keseluruhan jok juga bisa tuh Bayang banget Khususnya di tengah-tengah joknya ini bang Makanya antara ini dengan ini Kekenyalan busanya beda bang Nah iya Ini diganti juga busanya? Ya jadi di lapisan bahan ini Busanya lebih kenyal ketimbang di pinggir Bener Karena kalau pinggir Dia tetap harus keras Karena untuk nopang ya? Karena untuk nopang badan dan Stitchingnya ini bener-bener tegang Garis-garis ininya Biar kelihatan lebih bold ya Betul Kalau yang tengah Karena Posisi badan Tertopangnya itu di tengah bang Jadi Jadi harus empuk Tengah ini Kalau dibikin empuk lebih asik sih bang Coba kita ya Kita cobain dulu bang Cobain bang Iya bener Bener boy Lebih empuk Ya beda kan bang Iya Head race-nya juga Lebih better sih Dibanding sebelumnya ya Cuma kemarin tuh keras banget Lo giniin aja Buset Udah kayak ditampol Palanya Bener Ini udah agak lebih empuk Kayak batu ya Ini kebetulan juga Karena dia udah agak semi ngebentuk joknya Betul Jadi pas Tuh Cuman kalau mobil lo udah keren kayak gini Gue kagak mau duduk di belakang Mohon maaf nih Mohon maaf nih bang Perry Kita duduknya di depan aja dah Tunggu tunggu Nih gue kasih liat ya Terus Tuh Lihat joknya Ya Hitamnya tuh lebih Lebih apa ya Lebih apa ya bang ya Ini masih keliatan biru sih Oh lampu depannya belum kita matiin Nah kita matiin dua-duanya Nah Tuh ya kan Kalau misalnya kondisi kayak gini Ini tuh bener-bener lebih keliatan hitamnya tuh Kayak ada hitam gradasi Betul Nah itu yang tadi kenapa gue bilang Bang Perry tuh IQ tinggi banget ya Jadi memang karena kita penggunaan mobil Di dalam mobil kan jarang banget yang pakai lampu-lampu kayak gini kan Betul Gak mungkin kan Betul Nah makanya dia pilihin yang satunya Di bagian swedenya warnanya warna biru Betul Agak embal Atas bal Nah gitu Biar gak nunduk capek Hah? Jadi milihnya warna biru Supaya ada perbedaan warna Antara si Bagian sampingnya Sama di bagian utamanya Betul Kayak gitu ya bang Gini Ini sih kayaknya bukan perkara pinter ya Amin Tapi ini mah perkara Udah lama aja Jadi udah terbiasa Ini tip and trick mungkin ya Betul bang Jadi Mungkin ya berdasarkan Pengalaman Pengalaman-pengalaman yang Diminta customer Atau Selera juga menentukan sih bang Yes betul Balik lagi lah Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Betul Karena tiap modifikasi itu mempunyai selera yang berbeda-beda Betul Banget Ya kan Siap Ada yang seleranya oke Ada yang seleranya juga gak oke gitu bang Tapi gak oke buat dia Eh gak oke buat kita kan belum tentu Gak oke buat dia Betul Jadi kalau kita Coba ngimbangin dulu Apa permintaannya sih Customer gitu kan Iya Kayak babang gue pengen Ala-ala racing Oh yaudah oke Ala-ala racing Ala-ala racing Nah terakhir nih Ada satu yang mau gue review nih Coba kita nyalain lagi Oke tuh bang Nah Salah deh Yang belakang harusnya Ntar dulu babang Habarnya Oke aman bang Nah Untuk yang bagian belakangnya sendiri nih Jok Audi S line itu yang gue bikin suka Selain dari depannya dia bagus Dari belakangnya itu juga Viewnya tuh bagus loh Nah ini Apa namanya Bahannya beda lagi ya babangnya Nah ini namanya Hard cover bang Hard cover dari belakang Udah gitu Dia bagian belakangnya tuh bukan yang ditutup full lagi Tapi dia pakai Jaring-jaring gini Jadi kayak terkesan mobil-mobil Mewah gitu loh babang Betul Gatau ya kalau gue ngerasanya Kalau jok Apa Si kantong jok belakangnya Ketutup biasa Ya udah kayak Ya kayak mobil biasa aja gitu loh Kayak Jepangan Cuma kalau misalnya dibikinnya kayak begini Itu kayak jadi lebih eksklusif gitu Betul Eurocar Yes Dibikin lebih elegan Jadi yang duduk di belakang pun juga Masih bisa menikmati mobilnya Betul Bukin Udah lah kalau kayak gitu Kalau kayak gitu ini Bentar lagi toing udah otw kesini Baik babang Kita akan lanjut ke bengkel selanjutnya Masih panjang perjalanan ya bang Masih panjang Babang thank you so much Thank you bang Sudah mempercantik si Honda CTSB kita Amin Kalian penasaran gak abis ini Gue mau ke bengkel mana Tungguin terus aja Jangan lupa follow Nih Ferrari Jok Cibubur Kalian bisa ganti-ganti jok elektrik Ganti Ganti busa Ganti apa namanya Ganti bahan kainnya Atau mau modif-modif Nambah-nambahin box Segala macem gitu bisa ya Bisa bang Kayak itu Ada high-ass lagi dibikin Segala macem Atau kayak kemarin Ada Fortuner yang dimodif Jadi 4 kursi doang Nah Ferrari Jok Cibubur Amin Amin Nyentrik Pake jok elektrik Thank you abang Jangan lupa Ingat velg Ingat ASF Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh